Baik, Barakulahfikum, tentunya dalam hal ini adalah ukurannya bukan seberapa banyak hafalan Qur'annya Dia kan juga penghafal Qur'an, paling tidak kan penghafal surat Al-Fatiha dan surat-surat pendek insyaAllah ya Jadi sama-sama penghafal Qur'an hanya beda jumlah yang dihafal Tetapi memang ukurannya jodoh itu insyaAllah dalam komitmennya kepada Allah SWT Jadi ya kalau memang yang menjadi calonnya ini meskipun hafalannya belum banyak Tetapi dia punya komitmen untuk belajar, punya keinginan untuk menjadi pribadi yang lebih baik Itu jauh lebih baik daripada misalnya sama-sama penghafal Qur'an tetapi ternyata bermasalah dalam sisi akhlak misalnya Bermasalah dalam sisi komitmen, bermasalah dalam sisi muamalah gitu ya Dan lain sebagainya Tentu ini tetap bisa menjadi jodoh karena jodoh itu tidak harus serupa dalam segala aspek Termasuk tidak harus penghafal Qur'an dapat yang penghafal Qur'an juga Nanti bagaimana nasibnya orang-orang yang pengen menjadi ahlul Qur'an Tapi mungkin dia baru punya komitmen belum punya hafalannya Maka ini mungkin caranya Allah untuk menjadikan suami istri ini bersama-sama belajar Al-Qur'an Ini contohnya Jadi harus disikapi dengan positif kalau memang mantap diistikharai, dimusyawarahkan Maka nanti berarti di dalam rumah tangga kita menyiapkan ruang dan waktu untuk suami istri ini belajar Untuk suami mengajari istri atau istri mengajari suami dalam tentang Al-Qur'an Tapi punya komitmen bersama Tapi juga yang belajar tidak boleh menggantungkan kebaikan kepada yang misalnya penghafal Qur'an Pokoknya saya pengen dapat penghafal Qur'an meskipun saya gak hafal Qur'an Karena biar nanti dapat syafaatnya aja Tapi dia tidak punya komitmen untuk belajar Dia tidak ingin menjadi pribadi yang lebih baik Nah ini tentu juga akan menjadi masalah Kalau kita mau menyandarkan niat kita Sandarkanlah kepada Allah SWT Saya menikah dengan penghafal Al-Qur'an Supaya bisa mengkondusifkan saya untuk taat kepada Allah Supaya juga bisa dengan itu Saya mendapatkan berkahnya Qur'an Supaya bukan untuk tergantung kepada pasangan Tapi tetap tergantungnya kepada Allah SWT Wa Ta'ala Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya